Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Safa Hadijah Saya akan mempresentasikan Tentang inovasi kurikulum berbasis keterpaduan Berikut, urayan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan Yang pertama, ada masukan yang berkaitan dengan siswa Produk yang berkaitan dengan lulusan Dan proses berkaitan dengan metode, materi, dan masyarakat Ada pun prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan Yang pertama, ada suasana lapangan atau field setting Yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas Pengembangan diri sendiri atau self-development Lalu ada pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu atau self-actualization Lalu ada proses belajar secara kelompok atau social learning Lalu ada pengulangan dan penguatan atau reinforcement Selanjutnya ada pemecahan masalah-masalah yaitu holistic learning Dan yang terakhir, resika percaya diri yaitu self-confidence Lalu bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Pembelajaran terpadu dikenal beberapa macam karakteristik Seperti yang dikemukakan oleh salah satu ahli bernama Hilda Carli Yang mengatakan bahwa pembelajaran terpadu memiliki beberapa macam karakteristik Lalu jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum Lahirnya KTSP merupakan sebagai penyempurnaan dari model kurikulum berbasis kompetensi Ada pun aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP Di antaranya diterapkannya pendidikan kecakapan hidup Dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik Kebutuhan dan tututan setempat Kurikulum berbasis sekolah dalam pengertian meskipun kerangka dasar Dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentralistik Tetapi, pengembangan perencanaan pembelajaran, silabus dan RPP Dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik Dan disertakannya peran serta masyarakat Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan Kalender pendidikan dan silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum Yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran Yakni sekolah dan satuan pendidikan KTSP merupakan paradigma baru Pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan Dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar-mengajar di sekolah Lalu, bagaimanakah landasan dan prinsip-prinsip KTSP? KTSP sendiri dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut Yang pertama, ada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang SISDiknas Lalu, ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan Selanjutnya, ada Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi Lalu, ada Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi kelulusan Selanjutnya, ada Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas nomor 22 dan nomor 23 Ada pun prinsip-prinsip KTSP sebagai berikut Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya Lalu ada beragam dan terpadu, tanggap terhadap ilmu pengetahuan teknologi dan seni Relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan Belajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah Apa saja komponen-komponen dari KTSP? Yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan Lalu ada struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP Lalu ada kalender pendidikan, dan yang terakhir ada silabus dan RPP Next, bagaimana pengembangan KTSP? Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP Dapat dilakukan melalui pengembangan komponen-komponen kurikulum Di antaranya, visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan Lalu ada struktur dan muatan KTSP itu sendiri Lalu, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum Kurikulum 2013 yang disingkat menjadi K13 Merupakan salah satu inovasi dalam sistem pendidikan di Indonesia Untuk mengatasi masalah rendahnya kompetensi peserta lidik Dan menyiapkan generasi mendatang yang kompetitif dan unggul serta berkarakter Sejalan dengan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi Serta tuntutan pembangunan nasional Maka, perlu dilakukan perbaikan, perubahan, bahkan pembaharuan atau inovasi pendidikan dalam bidang kurikulum Penyusunan dan implementasi kurikulum merupakan suatunya dinamis, kompleks, dan sulit Hal ini disebabkan penyusunan dan implementasi kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor Antara lain, sumber daya manusia yang mengembangkan dan proses perumusan kebijakan tentang kurikulum Legitimasi kebijakan tentang kurikulum Sosialisasi kebijakan Implementasi kurikulum Terkait kurikulum pengguna Komunikasi atau difusi Sarana dan prasarana Keuangan Waktu dan evaluasi Selanjutnya, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial Rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotori Lalu, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana Di mana, peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat Dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar Lalu, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan Serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat Lalu, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan Dan selanjutnya, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas Yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran Lalu, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi atau organizing elements Kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti Yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif Saling memperkuat atau reinforce, dan memperkaya atau enrich Antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan kurikulum 2013 yang disempurnakan yakni Landasan filosofis, yuridis, dan konseptual Ada pun prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan Yaitu, dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu Lalu, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar Lalu, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah Selanjutnya, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi Lalu, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi Yang terakhir, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif Lalu, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan Kurikulum 2013 yang disempurnakan memiliki empat komponen utama Yaitu, tujuan, materi, atau isi, metode, atau strategi pembelajaran, dan evaluasi Keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan Bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum 2013 yang sebelumnya Perubahan atau direvisinya kurikulum 2013 tidak merubah namanya Terdapat 10 perubahan yang menjadi poin dalam kurikulum 2013 revisi Termasuk perubahan dalam pelaksanaan penilaian Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh